Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama mimin awi disini diselemuti aura yang mengerikan Ouyang Su pun datang di kediaman keluarga Jang dan tujuan kedatangannya kali ini adalah untuk mencari Jang Byapyo namun karena dia telah pergi bersama Syuji ke sektor immortal Jang Byapyo Ouyang Su pun disambut oleh Jang An An Ouyang Su pun bertama siapakah gerangan dirinya Jang An An pun menjawab kalau dia adalah saudari dari Jang Byapyo dan karena Jang Byapyo toh lari Ouyang Su pun beranggapan kalau Jang An An harus menembus dosa-dosa dari adiknya sebuah tali tiba-tiba melilip tubuh Ouyang Su namun dia tidak sadar akan hal itu sampai suatu ketika karena dia ingin melakukan sesuatu yang buruk kepada Jang An An Jang An An pun melakukan hal itu kepada Ouyang Su tak butuh waktu lama Jang An An pun memanggil beberapa orang bawahannya untuk menghajar Ouyang Su Ouyang Su yang tidak tahu tempatnya malah mengancam akan menghancurkan seluruh Jangnya keluarga Jang dan tentu saja hal ini membuat anggota keluarga Jang marah dan menghajar Ouyang Su habis-habisan setelah beberapa jam Ouyang Su akhirnya menyerah juga dan meminta dirinya untuk melemaskan sementara di dalam hatinya dia tidak sungguh-sungguh untuk menyerah karena bila Jang An An mengundurkan kewaspahadaannya dia akan melepaskan paksaan miliknya kepada Jang An An hingga membuatnya merasakan hal yang lebih buruk daripada sebuah kematian namun yang tak dia duga Jang An An mengetahui hal ini dan mengambil paksaan milik Ouyang Su berkat paksaan ini Ho sangat menderita di kehidupan sebelumnya dan sebagai pembalasan Jang An An pun kini memberikan paksaan yang diberi yang mana merupakan milik Ouyang Su untuk ditanam kepada tubuh Ouyang Su hal ini membuat Ouyang Su ketakutan setengah mati dan berteriak segencang-gencangnya bagaimanakah nasib dari Ouyang Su mari kita saksikan di video berikut selamat menikmati merupakan Ouyang Su Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton